Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Erzben Arief dari Forum News Network Laju kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia Ini partai yang ketuanya adalah anak bontot dari Presiden Jokowi Kaisang Pangharap itu tiba-tiba saja berhenti mendadak Ini seperti ada yang menarik rem darurat begitu ya Berhentinya laju kenaikan dari suara PSI ini sama Seperti juga dengan proses ketika mereka tiba-tiba suaranya itu naik Terhitung mulai hari Ahad lalu itu hari Sabtu bahkan Sebenarnya suara mereka itu naik terus dan sampai pada hari Selasa itu tercatat Mereka suara mereka itu sudah sampai tembus 3,13 persen Jadi mereka ini hanya tinggal butuh 0,87 persen lagi Itu mereka akan lolos ke parlemen, lolos ke Senayan Dan tentu saja tren kenaikan dari PSI yang tiba-tiba Di waktu injury time seperti ini mendadak itu banyak menimbulkan keterkejutan Banyak kalangan begitu ya Kenapa? Karena biasanya rekapitulasi suaranya itu sudah di atas 50 persen itu mulai stabil gitu biasanya ya Apalagi ini kan sekarang rekapitulasi suaranya sudah mendekati 70 persen 65 persen sekian begitu Jadi kalau kemudian terjadi lonjakan-lonjakan ya ini menjadi semacam anomali begitu ya Yang teriak-teriak ini bukan hanya pengamat Tapi juga kalangan lembaga survei yang waktu kemarin itu pada Pilpres itu membuat Pilpres dan pemilu maksud saya pada tanggal 14 Februari itu membuat Wecon atau hitung cepat Karena hampir semua lembaga survei itu memperkirakan bahwa PSI ini termasuk salah satu partai yang tidak akan lolos ke parliamentary threshold Suara mereka ini bervariasi ya Kalau dari lembaga-lembaga survei itu ada yang menyebut sekitar 2,6 sampai 2,8 Paling tinggi ya ada yang menyebutnya 2,9 Jadi kalau kemudian dengan margin error atau biasanya selisih yang antara hasil Quick Count dengan Real Count itu 0,1 sampai 1 persen Tetap saja katakanlah kita ambil angkanya yang paling tinggi 2,9 persen itu Ya PSI ketambahan 1 persen pun tidak akan lolos ke parliamentary threshold Jadi artinya untuk yang kedua kalinya lagi PSI ini tidak akan lolos ke parlemen Nah tiba-tiba sekarang setelah dipimpin oleh anaknya Pak Jokowi begitu Yang diharapkan akan mendongkrak elektabilitasnya PSI Yang ditopang oleh Baliho yang sangat masif di seluruh Indonesia Ternyata suara PSI itu kalau berdasarkan dari Quick Count yang tetap tidak lolos Jadi kalau kemudian tiba-tiba mereka lolos dan kemudian angkanya itu naik Hanya dalam beberapa hari saja yaitu hari Sabtu sampai hari Senin malam setidaknya begitu Ya ini diperkirakan nanti bisa menimbulkan kekacauan Karena diduga ini pasti ada tangan-tangan kotor yang bermain di belakang kenaikan suara PSI ini Nah ribut-ribut ini yang membuat PSI menjadi kalang kabut Pada waktu itu Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Chris Natali Mempertanyakan motivasi orang-orang yang curigai kenaikan suara PSI Coba menurut dia, kata dia yang mengalami kenaikan itu bukan hanya PSI Dan artinya yang mengalami kenaikan dan itu beda dengan Quick Count itu juga termasuk Partai Gelora dan juga bahkan PKB Itu kata Chris Natali Jadi dia menilai bahwa ribut-ribut ini menggiring publik opini Tetapi kelihatannya opini yang muncul itu sangat deras ya Bahkan tadi itu yang dari sejumlah lembaga survei yang selama ini sebenarnya dikenal punya kedekatan dengan istana Juga mempersoalkan kenaikan suara PSI yang di luar nalar yang mereka menyebutnya sebagai anomali Nah bersama dengan ribut-ribut itu akhirnya suara PSI tiba-tiba saja terhenti Seperti ada rem mendadak gitu yang menarik atau rem darurat Dan sekarang kita tidak bisa lagi melihat hasil dari perolehan suara itu Kenapa? Karena KPU sendiri itu kemudian menghentikan penayangan grafis di sirekap grafis Terus perolehan kan biasanya ada tabel-tabel disitu kelihatan berapa persentase baik capres maupun partai-partai Nah tidak jelas apa alasannya apakah ini ada soal tadi itu bahwa kemudian orang banyak mencurigai KPU bermain Dalam soal kenaikan suara PSI yang di luar nalar tadi Atau ada faktor yang lain tetapi kalau menurut penjelasan dari komisioner KPU Itu katanya karena sirekap ini gagal membaca perolahan dalam formulir C gitu ya Karena belum diakurasikan oleh petugasnya disana dan kemudian itu tampilannya Sehingga ketika sudah ditampilkan dan kemudian akhirnya tampilannya menimbulkan kebingungan Atau keterkejutan dari publik gitu Tapi kalau dari hasil investigasi dari sejumlah media Bahkan juga seperti yang dilakukan oleh pakar telematika Roy Suryo Ini kata dia bukan hanya sekedar kegagalan membaca dari sirekap terhadap formulir C1 hasil Dan D1 hasil ini rekapitulasi dari tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten Tetapi memang ada tanda-tanda bahwa ini disengaja Dimana suara-suara yang tadinya dinyatakan itu suara tidak sah Itu kemudian bertukar posisinya dengan suara dari PSI Nah ini banyak sekali kasusnya Dan mereka media dan juga para pengaturan bisa menunjukkan Kalau itu memang gagal membaca mengapa polanya konsisten Dan itu hanya terjadi pada PSI Mengapa hal yang sama tidak terjadi pada partai-partai lainnya Tadi katakanlah misalnya yang beda dengan WICON Katakanlah bukan hanya PSI Seperti ada Gelora dan ada PKB Oke kita ikuti logikanya itu Tetapi mengapa tidak terjadi hal yang sama pada Gelora dan PKB Bahwa suara mereka itu, perlaluan suara mereka tertukar Dari suara yang tidak sah menjadi suara mereka Sementara suara mereka itu menjadi suara yang tidak sah Jadi tetap saja ini sangat menculigakan Apalagi kemudian ini dikaitkan dengan posisi ketua umumnya Yakni Kaisang Pangharep Putra Bontot dari Presiden Jokowi Dan kalau kemudian dikaitkan lagi dengan ambisi besar dari Presiden Jokowi Untuk terus cawe-cawe dalam pemerintah yang akan datang Itu kemudian orang menjadi menemukan semacam Apa ya, semacam tunjuk bahwa Oh ini sebenarnya latar belakangnya Kenapa? Karena kan ada setidaknya ini Ada dua peralatan dari Presiden Jokowi Agar dia tetap bisa cawe-cawe dalam pemerintah yang akan datang Yang pertama tentu saja dia berhasil, sudah berhasil Dengan menjadikan Gibran sebagai calon wakil Presiden dari Prabu Subianto Nah soal nanti apakah kemudian jadi wakil Presiden atau tidak Itu kan tergantung nanti hasil penetapan suara dari KPU Atau kalau KPU sudah menetapkan mereka sebagai pemenang Apakah kemudian hasil ini juga diakui oleh calon Presiden lain Atau tidak mengalami gugatan di Mahkamah Konstitusi Atau bahkan yang lebih serius lagi itu tidak dibatalkan oleh hak angket di DPR Karena sekarang ini kan hak angket di DPR Rampaknya sudah dipastikan bergulir Kalau kemarin dalam sidang paripurna DPR itu Yang menyuarakan hak angket itu hanya PKB, PKS dan PDIP Sementara P3 dan Nasdem itu sudah tidak ikut menyuarakan Ternyata diam-diam Nasdem itu sudah bekerja Mereka sekarang sudah mengumpulkan tanda tangan di kalangan fraksi Nasdem Untuk mengusung hak angket Dan seperti kita ketahui kan hak angket ini syaratnya mudah untuk mengajukannya itu Yakni diajukan oleh 25 orang anggota DPR dari 2 fraksi Dan kemudian disetujui oleh rapat paripurna yang dihadiri Lebih dari separuh dan separuh di antara mereka plus satu itu Menyetujui untuk digulirkannya hak angket Nah dari situ kemudian dibentuk pansus hak angket Nah ini kan saya kira membuat jadi Apakah kemudian Prabowo dan Gibran itu Kalau mereka nanti ditetapkan oleh KPU Sebagai Presiden dan Makhlipresiden terpilih Dan kemudian memenangkan juga gugatan di Mahkamah Konstitusi Tapi itu kemudian tidak dibatalkan secara politik Kalau tadi kan secara hukum itu dibatalkan secara politik di DPR Dan DPR ini punya pemenang itu Jangankan membatalkan hasil pemilu Memaksudkan Presiden Jokowi saja mereka punya kemenangan Saya kira kontaknya itu Yang pertama tadi kan peralatan Pak Jokowi itu Yang kedua nah ini partai politik Partai politik ini kan sebenarnya PSI ini jelas disiapkan oleh Presiden Jokowi Untuk menjadi kendaraan politiknya yang Kalau ini tidak ada lagi perentangan bahwa ya ini partainya Pak Jokowi Karena sejak semula PSI sendiri itu mengusung paham Jokowisme gitu ya Jadi ya mereka menganggap bahwa ideologi mereka itu adalah ideologi Jokowi Jadi betul-betul partainya Jokowi Tetapi kendaraan di bus habis-habisan ya Kemudian penyebaran alat peraga kampanyenya itu yang dicurigai oleh banyak kalangan Itu dibantu oleh aparat kepolisian Ternyata tetap tidak menolong suara PSI Suaranya tetap saja tidak naik Dan sekarang ini karena itu kemudian dipaksakan untuk masuk ke Senayan Semula saya menduga Pak Jokowi akan membiarkan PSI ini tidak lolos ke parlemen Karena Pak Jokowi kan kelihatannya ada tanda-tandanya dia dapat mainan baru Dengan akan mengendalikan Golkar Tetapi sekali lagi Golkar itu bukan partainya Pak Jokowi Di sana itu banyak juga tokoh-tokoh yang saya kira mungkin tidak dengan mudah Begitu saja bisa ditundukkan oleh Pak Jokowi Kalau kemudian partainya diambil alih Bahwa kemudian Pak Jokowi katakanlah membantu Golkar Seperti banyak dicurigai untuk memenangkan Golkar Agar suaranya menggelebung menjadi besar Dan kemudian bisa menguasai DPR Dengan menjadi ketua DPR Dan kemudian memasukkan Gibran sebagai kader Golkar Tetap saja bahwa Pak Jokowi tentu tidak bisa punya peran yang sangat mutlak Seperti ketika dia di PSI Jadi PSI itu bisa sepenuhnya dikendalikan Jadi saya kira mungkin itu sebabnya Mengapa kemudian ketika muncul kesadaran pemahaman macam itu Kemudian akhirnya PSI kembali di bus suaranya Jadi kan kalau kemudian nantinya katakanlah Pak Jokowi berhasil memuasai Golkar Tetap saja dia malah punya dua peralatan Jadi Golkar dan PSI Tetapi kalau gagal mengambil alih Golkar Pak Jokowi tetap punya peralatan politik di DPR Yakni PSI Dengan posisi semacam itu Jadi Pak Jokowi tetap kuat dong ya Di pemerintahan dia punya wakil presiden Ya ini Gibran Raka Buming Sementara di DPR dia punya PSI setidaknya Kalau plus Golkar Saya kira kalau itu terjadi Itu membahayakan Pak Prabowo juga ya Karena suara Gerindra itu Yang juga mengalami anomali Itu suaranya sangat kecil sekarang ini Dibandingkan dengan PDIP dan Golkar Katakanlah Dan kenapa saya sebut anomali Karena bagaimanapun juga Ini yang diusung oleh Koalisi 02 itu adalah Prabowo Itu orang harus melihatnya begitu Kalau ada Prabowo Ada Capres dan Cawapres Orang pasti melihat Capresnya Bukan Cawapresnya ya Karena dalam konstitusi kita kan Cawapres itu hanya ban serep Jadi harusnya yang mendapat Kotil efek yang sangat besar Dari Pilpres kali ini adalah Gerindra Anehnya yang mendapat Kotil efek yang sangat besar Kalau kita bisa sebut seperti itu Itu dengan melihat hasil Perlain suara pada Pemiliu legislatif Kok malah Gorkar Yang suaranya naik Signifikan Sementara Gerindra malah turun Ini juga lagi-lagi anomali Katakanlah memang itu terjadi natural Walaupun itu tetap kita sebut Sebagai anomali Katakanlah memang seperti itu Orang tetap memilih Prabowo Tapi tidak memilih Gerindra Tapi ini kayaknya susah ya Untuk diterima oleh Oleh akal apa ya Ini logika Pemilih itu ya Atau voting behavior itu Karena Dimana-mana namanya Kotil efek Atau efek Ekorjas itu ya Biasanya akan Berpengaruh pada partai Yang mengusung Dari seorang kandidat Apalagi kandidatnya itu Adalah berasal dari kadernya sendiri Dalam hal ini kan Pak Prabowo itu adalah Ketua Umum Partai Gerindra Oke Tapi realitasnya Semacam itu kan Jadi Kalau nantinya Kemudian ternyata Gerindra itu Suaranya kecil Dan kemudian yang besar Itu di DPR itu Tetapi di IP yang paling Paling tinggi Seperti suaranya Tapi mungkin kursinya Golkar Dan Golkar itu bisa Berhasil di take over Oleh Pak Jokowi Kan ini Pasti juga membahayakan Gerindra Jadi Nah ini yang Akibatnya Ya Banyak sekali sebenarnya Yang berkepentingan Dan mengkhawatirkan Laju dari Suara Dari PSI Saya sih mendengar Sebenarnya Partai Gerindra Kalangan kadernya Terutama para calegnya Juga ingin mempersoalkan ini Tapi ditahan oleh Pak Prabowo Karena toh sebenarnya Aimnya atau Gol Utama dari Partai Gerindra itu Pak Prabowo Jadi presiden Jadi kalau sekarang Udah Pak Prabowo Jadi presiden Ya jangan ribut-ribut lah Kalau kemudian Suara kursinya turun Itu untuk kepentingan Hari-hari ini Tapi nanti Ketika pemerintahan Berjalan Saya kira sebenarnya Posisi kursi Jumlah kursi Gerindra Di DPR itu Sangat penting Untuk diperhitungan Tadi sekali lagi Ketika terjadi Pertempuran di parlemen Dan kemudian Berkaitan dengan Dukungan terhadap Presiden Itu Jadi Posisi Gerindra itu Bisa sangat menentukan Jangan dianggap Jangan dianggap Bahwa sekarang ini Kongsi seperti sekarang ini Di koalisi 02 itu Akan solid Sampai nanti Pada akhir jabatan Jangan dilihat Seperti itu Kalau terlihat ambisi Dari Jokowi Dan keluarganya Mereka tidak akan berhenti Sampai disini saja Saya jadi teringat Spekulasi yang Pernah disampaikan Oleh Kony Saya menyebutnya spekulasi Kony Rahagudini Ini seorang pengat militer Karena kan dia mengklaim Bahwa dia mendengar Informasi itu Dari Rosan Rosrani Ketua tim kampanye Nasionalnya 02 Bahwa Pak Prabowo itu Mungkin hanya akan menjabat Sebagai presiden Hanya 2 tahun saja Tapi kan Belakangan Rosan Rosrani itu Membantahnya Bahkan melaporkan Kony Rahagudini Ke Mabes Polri Ke Baris Krim Polri Tapi sebenarnya Dalam politik Hal-hal semacam itu Bisa sangat mungkin Terjadi Apalagi kalau kita Sekali lagi melihat Pak Jokowi Yang ambisinya Luar biasa besar Untuk meneruskan Kekuasaannya Setelah dia gagal Sendiri maju Untuk presiden Yang periode ketiga Kan dia akhirnya Menitipkan Ngi Ibran Lewat Pak Prabowo Tapi Saya kira nanti Begitu pemerintah Mulai berjalan Pasti akan terjadi Perebutan Portofolio Kalau Pak Jokowi Masih tetap Mau cawe-cawe Pasti sebagai seorang presiden Ya Prabowo Beda dong Posisinya dengan sekarang Ketika dia menjadi Seorang menteri pertahanan Itu saya kira Kontek politiknya Mengapa kemudian Orang juga banyak Menyorot di Kenaikan suara PSI Ini bukan hanya Mereka yang dirugikan Dalam hal ini Seperti kemarin Adalah P3 Kan diantara Partai politik Yang paling Meributkan Adalah P3 Karena Bersama dengan Naiknya suara PSI Itu suara mereka Mereka turun Gitu Seolah-olah Jadi suara dari P3 itu dipindahkan Ke PSI Padahal sebenarnya Kalau kita perhatikan Bukan hanya dari situ Sebenarnya dari Yang tadi Yang dari teman-teman tadi Menunjukkan diambil dari Suara-suara yang Tidak sah Nah Sekarang ini Pertanyaannya Apakah betul Memang Akhirnya Skinner Meloloskan PSI Itu Dihentikan Dibatalkan Karena Kepergok Oleh Publik Sehingga Kemudian Laju Kenaikan suaranya Itu terhenti Tapi kan kita Juga Jadi bertanya-tanya Karena ada kaitannya Dengan Si rekap Yang Di penayangannya Dihentikan Grafiknya Di penayangannya Dihentikan Apakah ini Dalam Rangka Untuk Supaya Ketika Tiba-tiba Suara PSI Melonjak Naik Tidak teradus Oleh publik Saya kira Ini Agak Sulit Untuk Lakukan itu Karena sekarang Ini mata Publik Semua Mengawasi Bagaimana Nasib Dari PSI Ini Dan Orang semua Pasti tahu Bahwa Kalau kemudian Suara PSI Ini Naik Dari Secara Tidak wajar Mengalami Anomali Ya Mau tidak Mau Tudingan Itu Jari Terunjuk Pasti Akan Menunjuk Kepada Pak Jokowi Sebagai Presiden Ikut Cawi-Cawi Lagi Dalam Merekayasa Kenaikan Suara PSI Itulah Dilemanya Jadi Sebenarnya Ternyata Bergabung Dengan Partai Yang 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 Ketua Anak Presiden Untungnya Ada ruginya Untungnya Jelas Banyak Sekali Kemudahan Termasuk Fasilitas Dan Dukungan Materi Termasuk Untuk APK Dan Kampanye Tetapi Ruginya Itu Bahwa Image Itu Sudah Selanjur Buruk Buat PSI Ini Agak Sulit Saya kira Kalau Sekarang PSI Ini Tidak Masuk Ke Parlemen Mereka Itu Akan Kembali Lagi Comeback Dan Pada Pemilih Berikutnya Dan Bisa Masuk Parlemen Apalagi Kalau Pemilih Berikutnya Kan Pak Jokowi Sudah Tidak Berkuasa Lagi Itu Saya kira Situasi Yang Sedang Dihadapi Tapi Bagi Kita Tentu Saja Harus Terus Dikawal Jangan Sampai Tiba-tiba Menjelang Nanti Penetapan Hasil Suara Tanpa Kita Sadari Suara PSI Sudah Assalamualaikum